Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi tentang Analisis regresi linier sederhana Dengan menggunakan program SPSS Konsep dasar analisis regresi linier sederhana yaitu Analisis regresi linier sederhana Bertujuan untuk mengetahui Ada atau tidaknya pengaruh Satu variable independent atau satu variable X Terhadap variable dependent atau variable Y Namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi Dalam analisis regresi linier sederhana Untuk syarat yang pertama Dalam regresi linier sederhana Jumlah variable independent atau variable X Berjumlah satu variable Untuk syarat yang kedua Data yang digunakan adalah data primer Dan syarat yang ketiga Angket questionnaire harus valid dan reliable Dan syarat yang terakhir Data harus berdistribusi dengan normal Nah disini di dalam video ini Saya memiliki contoh kasus untuk analisis regresi linier sederhana Dengan judul penelitian Pengaruh skill terhadap produktivitas kerja di PT AS 28 Nah di dalam judul penelitian tersebut Terdapat dua variable ya Variable skill untuk variable independent atau variable X Dan produktivitas kerja sebagai variable dependent atau variable Y Dengan perumusan hipotesis Dengan perumusan hipotesis diduga Variable skill atau variable X Berpengaruh terhadap variable produktivitas kerja atau variable Y Nah selanjutnya saya akan masuk ke program SPSS Dimana dalam program SPSS ini Saya menggunakan SPSS versi 16 untuk Windows 7 Dimana dalam tampilan awalnya Terdapat dua pack yaitu pack variable view dan pack data view Namun saya sarankan untuk pengisian pertama pada pack variable view Nah disini pada pack variable view Pada kolom name Saya mengisi X dan Y Karena dalam judul penelitian Saya menggunakan satu variable X dan satu variable Y Sedangkan pada kolom label Untuk pengisiannya saya mengisi variable skill untuk variable X ya Dan produktivitas kerja untuk variable Y Nah setelah pengisian sudah selesai Kita pindah atau kita menuju ke data view Nah di dalam data view ini Saya menggunakan 50 data Yang artinya ada 50 responden yang saya jadikan sebagai sampel penelitian Selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisis data untuk regresi linear sederhana Nah bagaimana caranya Kita pilih analyze Lalu kita pilih regression Kita pilih linear Nah disini muncul kotak dialog Untuk variable skill kita pindahkan ke kolom independen Karena variable skill Merupakan variable independen Untuk variable produktivitas kerja Kita pindahkan ke kolom dependen Karena variable ini Merupakan variable dependent Variable produktivitas kerja Merupakan variable dependen Dalam penelitian ini Nah selanjutnya kita pilih oke nah disini muncul output SPSS untuk output regression disini ada beberapa tabel ada 4 tabel ya tabel variable entered remove model summary tabel ANOVA dan tabel coefficient namun pada analisis regresi linear sederhana fokus kita pada tabel model summary dan tabel coefficient nah kedua tabel ini tabel model summary dan coefficient saya sudah saya copy maksudnya kedua tabel ini ya sudah saya copy di file pdf biar interpretasi datanya lebih enak atau lebih jelas selanjutnya kita kita pindah ke file pdf untuk interpretasi data atau analisis data namun sebelum kita menganalisis data tadi menganalisis atau menginterpretasi output SPSS tadi kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk analisis regresi linear sederhana di mana pedomannya terdapat dua pedoman yaitu menggunakan nilai signifikansi dan menggunakan nilai tehitung untuk nilai signifikansi jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variable X terhadap variable Y dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya terdapat pengaruh variable X terhadap variable Y sedangkan untuk nilai tehitung jika nilai tehitung lebih kecil dari t tabel maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variable X terhadap variable Y dan jika nilai tehitung lebih besar dari t tabel maka kesimpulannya terdapat pengaruh variable X terhadap variable Y nah selanjutnya untuk analisis output SPSS disini pada tabel yang pertama yaitu tabel model summary dari output di atas maksudnya output model summary didapatkan nilai R atau korelasi atau tingkat hubungan sebesar 0,790 yang artinya hubungan variable skill atau variable X terhadap produktivitas kerja sangat kuat sedangkan untuk nilai R² atau koefisien determinasi sebesar 0,624 yang artinya pengaruh variable skill atau variable X terhadap produktivitas kerja sebesar 62,4% ini adalah interpretasi atau analisis data untuk output SPSS model summary fokusnya pada kolom R dan R² R ini fungsinya untuk mengetahui hubungan atau korelasi sedangkan R² tujuannya untuk mengetahui berapa pengaruh variable X terhadap variable Y dalam bentuk persen nah selanjutnya pada output koefisien disini analisis datanya untuk persamaan regresi dari output di atas maksudnya output koefisien didapatkan nilai konstan sebesar 6,520 sedangkan nilai koefisien regresi pada variable skill sebesar 0,639 sehingga persamaan regresinya sebagai berikut Y sama dengan A plus B X yang artinya Y sama dengan 6,520 plus 0,639 nah selanjutnya untuk pengujian hipotesis diketahui nilai T hitung sebesar 8,917 nah dari mana kita dapatkan nilai T hitung dari sini ya pada tabel koefisien kolom T untuk variable skill disini pada kolom T atau nilai T hitung untuk variable skill sebesar 8,917 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 nah disini diketahui nilai T hitung yang memiliki nilai sebesar 8,917 lebih besar lebih besar dari T tabel yang memiliki nilai 2,010 dan nilai signifikansi memiliki nilai sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variable skill berpengaruh terhadap variable produktivitas kerja yang artinya hipotesis bisa diterima nah dari sini mungkin kawan-kawan semua muncul pertanyaan dari mana kita bisa mendapatkan nilai T tabel yang memiliki nilai 2,010 apabila kawan-kawan semua masih bingung cara mendapatkan nilai T tabel kawan-kawan semua bisa menghubungi saya secara personal secara pribadi nanti saya akan mengasih tahu bagaimana cara mendapatkan nilai T tabel kawan-kawan semua bisa menghubungi saya kontak person saya sudah saya taruh di kolom deskripsi atau kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar apabila kawan-kawan semua masih bingung cara mendapatkan nilai T tabel nah kurasa cukup sekian penjelasan tentang analisis regresi linier sederhana apabila video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini darangkali bisa bermanfaat bagi yang lain aku rasa cukup sekian penjelasannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati